Indonesia berkomitmen melanjutkan hidrodiplomasi atau diplomasi air di kanca dunia pasca menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10. Komitmen itu salah satunya diwujudkan dalam peran sebagai anggota inisiatif Perancis dengan tema utama mengenai penanganan isu Air One Water Summit. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tritariat dalam konfresi pers di media center World Water Forum ke-10 memastikan berbagai isu mengenai air tetap menjadi fokus Indonesia untuk digulirkan hingga di tingkat global. Tri menyebut komitmen melanjutkan hidrodiplomasi juga diwujudkan dengan berbagai hasil konkret disepakati pada World Water Forum ke-10. Indonesia dan Dewan Air Dunia atau World Water Council menyepakati berbagai langkah lanjutan menjamin pelaksanaan proyek-proyek konkret tersebut. Sedangkan pada tingkat perwakilan, Indonesia juga telah menginstruksikan perwakilan di PBB memulai langkah-langkah strategis terkait inisiasi Hari Danau Internasional. Indonesia menginstruksikan perwakilannya bersama negara-negara mitra memulai berbagai langkah strategis. Pertama untuk menjadi bagian penting sebagai kosponsor dari rancangan resolusi tersebut. Setelah itu harapannya dalam sidang majelis umum PBB pada bulan Oktober mendatang dapat disahkan oleh seluruh negara anggota PBB sehingga menjadi hari danau internasional yang akan dirayakan setiap tahun. Terima kasih telah menonton!